Intro Setelah pada episode sebelumnya, kita telah membahas pertanian bawang putih. Tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas saudaranya, yaitu bawang bombay. Bawang bombay mungkin tidak begitu populer dibanding bawang merah di Indonesia. Namun sebenarnya, keduanya berasal dari keluarga sayuran yang sama yaitu allium. Keduanya biasa tumbuh di musim gugur hingga akhir musim semi dan sering digunakan sebagai bumbu dan dapat saling menggantikan. Pertanian besar seperti Union King City, California bahkan bisa menanam secara rotasi antara bawang merah, bawang bombay, dan beberapa varietas bawang lainnya untuk menjaga kesuburan tanah. Sehingga rekayasa teknologi berharap episode ini juga dapat menjawab request dari saudara Yovita. Berbeda dengan bawang putih yang dapat dikembang biakan melalui siungnya, bawang bombay dan bawang merah dikembang biakan melalui bijinya. Mungkin sebagian besar dari kalian belum pernah melihat biji bawang bombay. Inilah penampakan biji bawang bombay. Setelah petani selesai melakukan panen raya bawang bombay, hal selanjutnya yang perlu petani lakukan adalah membiarkan ladang sekitar 2 minggu. Kemudian petani akan menguji kelayakan tanah untuk melihat apakah dapat ditanam kembali dengan varietas yang sama atau harus mengganti jenis sayuran yang dibudidayakan. Keputusan ini berdasarkan dari hasil laboratorium dari kondisi dan unsur tanah. Petani besar seperti Union King City, California memiliki lahan hingga 2.000 hektare untuk ditanam bawang bombay dan beberapa 10 jenis bawang lainnya setiap tahun. Bulan tanam bawang bombay antara bulan Februari dan Maret, dan paling telat dilakukan pada bulan April. Dan akan dipanen pada bulan September dan Oktober. Setelah hasil laboratorium keluar, hasil ini akan merekomendasikan jenis sayuran yang akan ditanam pada musim ini. Pada kali ini petani akan tetap menanam bawang bombay. Kemudian persiapan musim baru segera dilakukan. Petani akan mengirim traktor pembajak mereka untuk membalik struktur tanah, sehingga tanaman baru akan mendapatkan nutrisi yang berimbang dan mempermudah akar untuk berkembang biak di bawah tanah. Sementara itu di ladang kecil di bagian pembibitan, petani sedang memanen biji bawang bombay menggunakan traktor pemanen. Bunga yang mirip dengan dandelion ini adalah bunga bawang bombay yang menyimpan ratusan biji setiap bunganya. Biji inilah yang selanjutnya akan disebar di ladang yang sudah dibajak sebelumnya. Pada tahap selanjutnya adalah penanaman biji bawang bombay. Petani akan menanam dengan bantuan alat traktor penanam khusus ini. Petani memerlukan 15 hingga 20 hari untuk menyelesaikan semua ladang yang dikelola. Sekali jalan traktor penanam ini dapat menanam 15 baris sekaligus, dengan jarak setiap tanaman 4,5 inch, tergantung jenis tanah. Biji ini akan dimasukkan ke dalam tanah sekitar 0,5 inch hingga 5,8 inch. Dalam satu hari, traktor penanam ini dapat menyelesaikan 40 hektare tergantung jenis tanah yang dikerjakan. Jika pada bawang putih pemasangan irigasi dilakukan sebelum penanaman, berbeda dengan apa yang dilakukan pada ladang bawang bombay ini. Petani akan memasang irigasi setelah tanaman berumur sekitar 2 minggu, menggunakan alat traktor khusus ini. Pipa besar yang digunakan sebagai jalur irigasi utama diletakkan di setiap pojok ladang. Kemudian, traktor ini akan membentangkan selang-selang kecil yang terhubung dengan irigasi utama sebagai sumber airnya. Untuk perawatan bawang bombay selama masa perkembangannya, petani akan mengaplikasikan 3 kali fungisida dan 2 kali insektisida. Masalah utama yang dihadapi petani adalah ancaman dari redaman dan tunggau blank, sehingga dengan proses pelabisan ini, memungkinkan petani untuk menjauhkan dari serangan tersebut. Petani akan menyemprotkan herbisida melalui atas, baik melalui traktor penyemprot maupun selang-selang yang dibentangkan sebelumnya. Penyemprotan herbisida dilakukan hanya apabila tanaman bawang ini sudah memiliki lapisan lilin untuk melindungi diri dari jenis herbisida tertentu dan terik matahari. Selain memanfaatkan irigasi tetes dengan selang-selang kecil yang dibentangkan, petani juga akan memakai sprinkle irrigation atau irigasi semprot. Irigasi ini selain untuk memenuhi kebutuhan air, juga bertujuan untuk mengatur suhu dan kelembaban di udara di sekitar tanaman. Setelah tanaman memasuki umur siap panen, petani akan mengirim traktor pemotong rumput yang akan memotong batang bawang bombai dari pangkal dan hanya menyisakan bonggol bawang yang tersisa. Pemotongan ini bertujuan untuk membuka akses dan mengeringkan permukaan tanah dan bawang bombai. Setelah satu minggu, petani akan melakukan pemanenan yang sesungguhnya. Pertama, traktor penggaruk ini akan mencabut dan mengangkat bawang bombai dari tanah dan meletakkan pada samping lahan media tanam. Kemudian disusul oleh traktor pemanen dan pengangkut yang siap mengambil dan mengumpulkan bonggol bawang bombai di sepanjang ladang. Traktor pemanen ini tidak hanya mengambil dan mengumpulkan bawang bombai, melainkan juga membersihkan dengan angin dari sisa kulit luar dan tanah yang masih menempel. Selanjutnya, bawang bombai ini dibawa ke pabrik untuk dibersihkan dan dikemas. Bawang bombai ini akan melalui beberapa tahap penyortiran dan tahap pengepakan untuk selanjutnya didistribusikan ke konsumen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!